Selamat sore kawan-kawan, kali ini kami menghadirkan sebuah pertandingan singkat dari legendat satu rasal Jerman, Emil Josef Timmer Oke langsung saja, game yang berlangsung di Jerman tahun 1948 ini, dibuka dengan pion D4 D5, pion E4 Pion makan pion, kuda C3 Blackmar, Timmer, Gambit Kuda Raja Hitam F6, pion F3 Pion makan pion, menteri makan pion Menteri menyata pion D4, gajah ancam menteri Dan setelah menteri, mudik pulang kampung ke D8 Emil Josef Timmer lagi-lagi mengancam menteri Benteng E1 Hitam menangkis ansaman, kuda menteri ke D7 Gajah terang putih keluar ke C4 Pion E6, kuda Raja H3 Hitam menerung pion ke H6 Emil Josef Timmer lalu, roh kade Hitam melanjutkan, pion maju ke C6 Pion putih A3 Menteri C7 Kuda lompat ke E4 Hitam lalu menforking menteri dan gajah putih Dengan langkah kuda ke E5 Dengan langkah kuda ke E5 Langkah ini disambut oleh Dimmer Pertama, dengan langkah kuda, makan kuda Pion makan kuda Menteri makan pion Hitam kemudian menebar ancaman Dengan lompatan kuda ke K4 Menyerang menteri Dan juga mengancam skagmat satu langkah Pihak 2 Namun sungguh naas bagi Hitam Ternyata pada buis ini Seorang Emil Josef Timmer Menemukan sebuah langkah yang sangat-sangat powerful Sebuah langkah Yang langsung membuat Hitam menyerah Apabila kawan-kawan ingin Silahkan pause video ini Dan coba temukanlah Langkah selanjutnya dari putih Pada posisi ini Emil Josef Timmer Menginvasi baris ke-8 Yakni dengan manuver benteng ke peta D8 Dan setelah langkah ini Hitam langsung Menyerah Hitam terpaksa menyerah Karena sekarang Satu-satunya opsi bagi Hitam Adalah menteri makan benteng Yang mana akan dibalas Dengan langkah menteri putih makan pion Di F7 Yang mana akan dibalas Yang mana akan dibalas Terima kasih Terima kasih Terima kasih